Nah, kalian bisa lihat di jalan perempatan Canggu ini, jalan raya Canggu ini, di arah ke Tanah Lot itu macet total, bukan macet total ya, tapi arah macet lambat. Nah, yang di sana itu arah ke Seminyaklegian, itu juga macet. Nah, di sebelah sana lagi itu arah ke Denpasar, juga macet. Ini mereka mau ke arah Canggu, ke arah Tanah Lot, itu macet total, kalian bisa lihat. Nah, mereka yang arah lawanan dengan aku ini, arah ke Tanah Lot, Canggu. Mereka mungkin mau nongkrong di Canggu, itu ada plat B, ada plat L, ada plat G. Itu macet total. Jadi, bahagialah buat kalian yang akhir tahun liburan di rumah saja. Jadi, tetap semangat. Mereka-mereka macet, dua plat B lagi. Aku ada di lampu merah perempatan Banjar Semer, termasuk Putak Utara, itu juga lampu merahnya, jalannya kayak gini. Terus di atas itu ada pesawat. Tuh, pesawat di atas temunan gym. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama aku, Francisca Sari. Nah, kali ini aku berada di jalan Sunset Road, yaitu tepatnya di perempatan Sunset Road atau perempatan Imam Bonjol. Nah, kalau ke arah sana itu ke arah airport, itu lumayan, arah dari sana juga termasuk rame. Terus yang di sana, itu arah ke Kute. Nah, yang orang ke sana itu dari arah Kute. Terus yang di sana, tempat aku tadi berangkat, itu dari Canggu, Tanah Lot, Seminyak, Legian. Nah, sekarang kalian tahu kan kalau jalan-jalan ke Bali itu ngapain aja ya? Kayak gini macet-macetan, terus mereka menghabiskan uang, karena mereka udah spend money untuk liburan, untuk jalan-jalan, untuk kuliner. Pokoknya untuk bersenang-senang, jadi kita semua harus semangat supaya besok tahun Jepang kita bisa nabung buat akhir tahun, ya kan? Jangan sedih, yaudah yuk, sekarang temenin aku ke Kute yuk. Kayak apa ke Kute tuh, kayak apa suasananya akhir tahun tuh seperti apa? Biar kalian tahu yuk. Nah, ini aku berada di Kute Square. Kute Square itu biasanya kalau tahun-akhir tahun baru kayak gini tuh rame, berjubel-jubel, orang belanja, menghabisin uang. Terus itu ada sebelah kanan itu, yang ceketnya Medi, itu matahari square, matahari kute square itu tutup ya. Sampai tutup karena pandemi. Nah, ini biasanya tuh padat, disini motor pun penuh, sekarang sepi. Nah, orang yang mobil-mobil depan ini jalan paling mau ke Pantai Kute-nya. Jadi yang di Kute Square-nya ini udah sepi. Nggak kayak tahun lalu ya, tahun lalu itu rame. Nah, aku suka, aku sudah di Jalan Raya Pantai Kute. Di depanku itu udah ada kapura, udah kaputa. Nah, hotel-hotel di daerah sini juga lumayan pacet rame juga sih. Tapi tempat-tempat belanja sepi. Weh, ada mobil di belok kiri, aku nggak lihat. Nah, itu dia Pantai Kute. Pantai Kute kalian bisa lihat jalannya seperti apa, suasananya seperti apa akhir tahun ini. 2020 air tahun kalian tentunya gak asing yang sudah pernah jalan-jalan ke sini ya ini head rock cafe head rock cafe ini bapaknya Bali Plamingo itu kerja disini biasanya pun disini itu padat nah ini hotel head rock cafe hotel head rock di dalam itu ada center stake nya cafe sepi banget kan pantai kutok tuh perekonomian seluruh dunia memang bener-bener jatuh apalagi tempat-tempat pariwisata seperti ini masih sepi jam segini ini udah jam setengah tiga ya setengah tiga sore itu adalah beachwalk beachwalk itu mall yang dengan view pantai di kutok di jalan pantai kutok di pantai kutok ya beachwalk di beachwalk rame ya pengunjung ya mungkin parkirnya mereka di business itu rame-rame orang liburan kayaknya itu rame di beachwalk rame sekali jadi hiburannya orang lokal itu ya di beachwalk pendatang-pendatang juga larinya ke beachwalk nyari makanan yang disebelah kananku ini biasanya tuh rame tiap hari rame nih masih pada tutup mungkin sore nanti ya sore nanti pun gak tau kayaknya suka sepi karena ditutup di rantai pantainya sepi setelah kiriku tuh ada baju-baju kuning itu orang mereka lagi touring tour travel ya tour liburan bareng-bareng gitu mungkin dari desanya atau dari perusahaan tempat dia kerja atau mungkin dari sekolahan seperti ini nah disebelah kananku ini Pullman Pullman Resort itu pun sepi nih sepi sepi jalanannya Moglong semua jatuhnya pada ke beachwalk ke mall-mall belanja-belanja nongkrong-nongkrong ini pasar tradisional Kute legian ya pasar tradisional legian jalanan sepi ya Allah biasanya disini rame orang jalan kaki sekarang sepi nah sekarang aku berada di jalan raya legian tentunya kalian tidak asing yang mendengar kata legian legian itu yang ada bom bali tapi ini legian bagian barat yang arah kebalikku itu yang ada bom bali nah ini karena udah ke arah seminyak legian ke arah seminyak itu udah sepi jalanannya kayak gini banyak toko-toko tutup karena pandemi nah ini aku di jalan seminyak Kaja nah sebelah kiriku ini adalah seminyak square ditutup juga karena direnovasi ini jalanan termasuk padet lumayan mereka mau ini plat plat luar semua mereka mau kulineran daerah seminyak restoran-restoran yang lagi kita mereka mau ada orang berantem kalau seminyak lumayan masih masih terbilang normal ya masih rame banyak wisatawan juga belanja beda beda sama yang di jalan pantai puto tadi masih banyak orang jalan kaki atau wisatawan lokal dan mancanegara tuh banyak jalan di kaki mereka berburu diskonan karena disini bute-bute itu biasanya bajunya tuh harganya 4 juta 5 juta itu budek-budek di kiri kanan ini biasanya bajunya tuh harganya 4 juta 5 juta nah karena pandemi diskonnya sampai 70% tuh 30% disana 50% diskonnya mereka besar-besaran makanya banyak yang berburu humpung lagi liburan di Bali ini seminyak square lumayan rame juga tuh rame nah ini aku jalan ke pinggirannya ya ini jalan ke arah pantai seminyak sepi pasang budeta 2 tahun lalu yang padat sekarang juga sepi biasanya budeta itu ada party ini sepi sekali jalanannya nah sebelah kiri itu banyak hotel sama villa resort di sini bagian sebelah kiri resort semua itu juga enggak terlalu rame kayak tahun lalu tahun sebelumnya nah ini aku ajak kalian ke tempat dugem yang lagi hit hotel mexico ini enggak tahu nanti malam buka apa tutup tapi kayaknya buka karena karyawannya udah pada ada standbay semua hotel mexico lah tempat dugemnya orang-orang kalau liburan ke Bali itu di sini masih sepi nanti paling malam aku ajak masuk-masuk gang di seminya kalian kalau ke Bali itu wajib naik motor masuk-masuk gang kayak gini biasanya ini rame full padet macet sekarang sepi nah ini kalau ke kanan itu ke arah seminyak square lagi tadi aku tadi tuh muter itu ketemu seminyak square lagi nongkrong nongkrong sekarang aku ada di jalan peti tengget peti tengget juga banyak tempat tempat nongkrong biasanya rame juga banyak hotel resta juga tempat club juga ada ada W atau W seminyak terus ada apalagi di sini aku kok lupa clubbing clubbing di sini ada double use minyak hotel resta juga terus ini ice cream piece banyak yang lagi hidup seperti tengget suasananya seperti ini nah sebelah sebelah kananku itu dulu ada warung Sulawesi warung Sulawesi itu juga rame juga banyak orang wisatawan tahu sekarang aku berada di jalan raya batu beli jalan batu beli itu ini juga biasanya banyak tempat nongkrong banyak yang tutup sebelah kanan itu barusan tempat dugem ini hotel beri amor biasanya aku shopping disitu buat udah belacaron aku gak dapet job shopping disitu barusan aku didadain bule yang di depan itu kiri itu ke pantai batu beli disana ada villa palosa buat wedding nah ini aku ke kanan ke arah canggu ini jalan favorit jalan ke arah canggu itu pasti rame sekali karena balinya bali ada di canggu sekarang kalau yang di kute itu biasanya orang jalan-jalan biasanya orang bali lokalnya ya yang udah tinggal di bali itu larinya ke kute ke biswok tapi kalau yang pendatang -pendatang larinya ke canggu batu beli nah kalau kesana itu lalaguna lalaguna itu lalaguna bis klub itu paling dit karena sekarang lagi tutup lagi perizinan juga jadi ditutup lalaguna bis klub lumayan mulai rame ini aku udah mau memasukin area canggu dekat kan dari peti tengget batu beli ke canggu ini udah canggu medikal udah masuk ke canggu udah rame restoran-restoran yang hit-hit udah mulai rame padet oleh pengunjung di berangku itu ada susi bar juga udah mulai rame padet ke kiri ke alah pila 51 C 51 tempat-tempat restoran juga udah mulai padet di antara lain-lainnya yang paling rame cuma sangbu only selain mal ya rame kan disana juga rame disana ada kelembing ini lapangan canggung ada yang jual petasan disini ada aku udah capek ngajak kalian keliling kalian sudah tau kan suasana akhir tahun di Bali seperti apa di pantai kute batu beli seminyak legian peti tengah terus jalan sunset road ke arah kota denpasar nah ini aku sudah berada di canggung lagi aku tuh dikasih uang sama cecun dari Amerika disuruh mbak buat jajan tahun baru pengen makan apa seneng apa aku pengen makan apa ya disuruh makan enak aku makan genjer sama ikan masen aja udah enak terus bingung aku makan apa yaudah aku mau jajan roti aja kesukaanku aku tuh sukanya kopi sama kek kek gitu nah aku ditraktir cecun canaya terima kasih ini aku udah jajan supaya keinginannya cecun supaya aku jajan enak jajan enak tuh apa aku masak gorengan aja enak pentol cilok aja enak cecun jangan sedih terus yaudah aku hanya beli es kopi ya kan es kapucinan mumpung lagi diskon murah meriah bismillahirrahmanirrahim kalau yang nah jeleknya canggu itu area rame tapi jeleknya itu ya kalau pelayanan untuk orang lokal itu kayak aku beli es kapucino gula terpisahnya gak dikasih karena yang mentang-mentang yang beli orang lokal setelah aku gak jelek-jelekin ya karena aku disini gak nyebutin nama restorannya apa nama tokonya apa ya begitulah kalau orang lokal yang beli itu pelayanannya itu kurang dimanapun tempat di Bali poin kayak gitu udah tapi kalau yang beli itu kulitnya naik mobil terus kelihatan bule kelihatan tamu kayak gitu tuh dilayaninya dengan maksimal banyak kejadian kayak di mana ya di W kok di W dimana ya yang restoran di daerah seminyak itu loh itu kan sampai berantem ternyata yang beli itu orang lokal ternyata pacarnya laskarnya orang Bali premannya orang Bali disamperin itu langsung apa ya namanya aku lupa ya aku sering nongkrong disana tapi lupa namanya ya Allah pokoknya disana itu sampai digruduk gara-gara cuma pelayanan karena disana itu maksimal itu makan kalau incas ya incas makan itu 500 ribu itu duduk dapat tempat duduk sama makan itu 500 ribu mau lebih dari itu boleh pokoknya minimal incas itu 500 ribu jadi harus deposit seperti itu itu karena yang bulenya itu belakangan yang orang lokalnya datang duluan tapi yang lokal gak disambut yang bulenya yang dikasih duluan sopanya apa ya namanya aku kok lupa itu langsung digruduk gak apa-apa ya jenengnya orang lokal di layani cara orang lokal gak apa-apa tapi ini aku seneng ini cake gluten free ya banana coklat gluten free itu hangat udah di udah di hangatin udah dipanaskin bismillahirrahmanirrahim terus aku pesen satu makanan juga makanan ini kesukaannya cecun juga ada nah ini dia cecun terakhirannya ini makanan yang sering dimakan cecun ya kan apa ya tadi namanya lupa aku tor-tor apa namanya ya tuh isinya ada ayam ada avocado ada sayuran ada french friesnya french friesnya ini tuh terima kasih banyak cecun terus aku berdoa supaya cecun cepet sembuh juga katanya lagi sakit terus terima kasih aku udah ditraktir tahun baru ini akhir tahun baru ini bisa jajan bisa keliling-keliling terus bisa bakar-bakar ayam juga ntar malam terus apalagi ya pokoknya terima kasih banyak buat cecun semoga berkah buat keluarga disana sehat selalu bahagia selalu aku tuh sedih loh malahan kalau ditraktir tuh suruh jajan makan enak sedangkan aku tuh makan genjer tuh ya udah enak banget terus ya udah gak apa-apa ini mungkin makanan yang sering dimakan cecun aku makan cecun jangan sedih pokoknya ya terus pelajaran lagi buat kita semua jadi kalian yang gagal liburan gagal jalan-jalan liburan ke Bali kalian harus bersyukur ya karena apa di Bali tuh ya situasinya seperti tadi terus tempat kelabing-kelabing tuh sebenarnya peraturan perda akhir tahun ini ditutup gak boleh buka malam tahun baruan tuh gak boleh buka cuman tadi kayak Hotel Mexicola itu udah prepare-prep buka karena Hotel Mexicola itu owner-nya tanda kutip yang mempunyai adalah yang mempunyai itu orang-orang penting orang-orang ada pejabatnya juga ada ada gubernurnya juga ikut ikut saham disitu juga jadi makanya hotel Mexicola buka buka terus ada peraturan perda beraturan perda juga dari gubernur gak boleh minum minuman keras gak boleh mabuk-mabukan tetapi arah boleh karena gubernurnya punya Pak Bre arah kadang peraturannya tuh bikin kesel loh rakyat-rakyat kecil aja cuma melongo gitu aja kan terus pokoknya bersyukur buat kalian semua yang gak kemana-mana tetap di rumah aja harus bersyukur karena apa ya ya situasinya seperti ini aja mereka cuma ngabisin uang karena mereka punya uang mereka jalan-jalan karena spend money udah satu tahun dia nabung untuk akhir tahun jadi ya kita lihat aja ikut seneng gitu kan tapi bagi kita yaudah lebih baik di rumah saja ya teman-teman terima kasih banyak selamat tahun baru jangan nyalain petasan katanya dilarang terus apalagi ya buat adik-adik jangan nyalain petasan jangan mainan petasan terus boleh berkadang malam tahun bauran kalau orang Jawa bilang tirakatan kalian boleh-boleh aja tapi jangan mabuk-mabukan tetap jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati